Seorang operator mesin kayu di Kabupaten Pelalawan Riau tewas mengenaskan diduga di Mangsa Harimau. Di awal tahun 2022 ini, konflik satwa liar dengan manusia di Provinsi Riau sudah tiga kali terjadi. Dua orang tewas diinjak gajah dan satu orang tewas di Mangsa Harimau. Seorang operator mesin penebang kayu hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan Riau ditemukan tewas mengenaskan. Pria berusia 41 tahun ini diketahui hilang saat istirahat makan. Setelah dicari selama beberapa jam, korban ditemukan tewas diduga di Mangsa Harimau. Kondisi korban nyaris tak bisa dikenali. Jenasa korban akhirnya dievakuasi temannya untuk divisum dan dibawa ke kampung halaman di Kabupaten Bengkalis untuk dimakamkan. Tim BKSDR Riau dan pihak perusahaan telah menuju lokasi untuk melakukan identifikasi penyebab kematian korban. Lokasi kejadian diketahui jauh dari permukiman sehingga hanya ada pekerja penebang kayu. Sudah menuju PKP dalam perjalanan untuk mencari info lebih lanjut. Dan kami berencana akan melakukan lapat bersama untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Di awal tahun 2022 ini, konflik satwa liar dengan manusia di Provinsi Riau sudah tiga kali terjadi. Dua orang tewas di Injak Gajah dan satu tewas di Mangsa Harimau. Dari Pekandar Riau, Muhammad Yusuf melaporkan.